Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTO INN Selamat malam teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya Dan buat teman-teman di rumah ya Dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke, langsung saja teman-teman ya Malam ini saya akan bahas Siba Inu teman-teman ya Bahas Siba Inu, ada apa Siba Inu? Tapi sebelumnya kita update harganya ya Untuk saat ini harganya di 12.98 ya buntutnya Nolnya masih 4 seperti biasa Dan untuk disini ya Volumenya ya per 24 jam turun 14% teman-teman Ini cukup lumayan besar teman-teman Dan market capnya cuma turun sedikit lah ya Nggak sampai 1% 0,79% Tapi kalau kita perhatikan ya Walaupun market capnya seperti ini Dan harga ya masih stabil Masih nyangkut di harga saat ini Di Siba Tetapi nggak putus-putus ya Dari tim Siba Inu untuk membuild up Siba ini Teman-teman ya Jadi menurut saya Inilah token atau coin yang memang Jangka panjang itu sudah pasti bertahan Kira-kira seperti itu Karena banyak sekali ya Kalau saya lihat dari token-token Wichin yang sebelum-sebelumnya Ya itu sudah pada tutup buku semua Oke Kita langsung saja teman-teman ya Oke Diangkat dari you today ya Pengembang utama Siba Inu Dia menggoda langkah proyek selanjutnya ya Untuk detailnya kita langsung bahas Jadi kayaknya ada proyek baru lagi Siba Nah seneng saya kalau gini Jadi kita kalau investor ya Kalau kita tujuan invest Kita nggak akan terpengaruh dengan harga saat ini ya Tapi kita terpengaruh dengan fondasinya Yang bahaya teman-teman Kalau fondasinya nggak kuat Atau proyeknya hampir nggak ada Nah itu yang bahaya Itu nggak Menurut saya Saya jauhi ya Karena bisa dilihat Kalau nggak bakal umur panjang ya Itu tipe saya mencari token atau coin Oke Pengembang Siba Inu ya Sitosu Kusama Tampaknya memberi promosi besar-besaran nih ya Untuk Siba ya Di langkah selanjutnya Dalam tweet baru-baru ini ya Pengembang utama Dia membagikan gift teman-teman ya Yang dia beri judul dengan kata-kata Saya akan meringkas nada dalam serangkaian gift Karena Saya tidak bisa mengatakan Mengatakan banyak lagi Dia memposting ini Dengan tweet Dimana dia berkata Ini adalah Lapangannya Di samping gambar permainan Baseball yang melakukan tembakan Oke jadi Ini bikin clue ya Untuk game mungkin Atau untuk Proyek barunya Tetapi intinya Inilah ciri-ciri token atau coin Yang bisa dibilang Bisa berumur panjang Karena proyeknya yang diutamakan Seperti Bryce Loonz teman-teman ya Loonz sekarang Saya nggak terlalu pikir karena apa Sekarang dia sedang build up ya Jadi saya nggak terlalu pikir Pembakarannya juga belum ya Kira-kira seperti itu Oke pada saat dipublish ya Detail mengenai pitch ya Tetapi tidak diketahui Dengan beberapa pengguna ya Menduga itu mungkin ada hubungannya dengan si Barium ya Pasti ada hubungannya dengan si Barium Dan disini Pada saat dipublikasikan teman-teman ya Detail mengenai pitch ya Tetap tidak diketahui Dengan beberapa pengguna menduga itu mungkin ada hubungannya dengan si Barium Implementasi baru akan datang termasuk si Barium Yang akan menjadi layer 2 ya Dan di mana Siba Metaverse akan dikembangkan bersama dengan SI Stablecoin ekosistem Siba Dan Siba Eternity ya Kita tahu game-nya yang sedang dalam pengerjaan Menurut tweet terbaru ya Oleh pengembang dari Siba Inu teman-teman Atau Sito Siko sama ini Nah ini menarik teman-teman Karena sekali lagi ya Pilihlah token-token yang seperti ini Yang punya project jelas yang bertahan ke depan ya Jadi kalau kita mau hold pun Tidak mikir-mikir gitu loh ya Untuk di hold dalam beberapa tahun ke depan Itu tidak terlalu panik atau khawatir Karena makin kesini teman-teman ya Kalau kita perhatikan Banyak sekali pendatang baru ya Di cryptocurrency ya Dari segala umur Pokoknya yang baru-baru mau masuk di cryptocurrency ya Itu sedang banyak-banyaknya Kalau kita tahu bersama teman-teman Saya pernah posting di Twitter ya Kalau Indonesia saat ini adalah nomor 1 teman-teman ya Nomor 1 pengadopsi kripto terbesar di dunia Ya untuk saat ini Nah kita bisa lihat disini teman-teman ya Ini adalah data cryptocurrency ownership by country teman-teman ya Disini kalau kita lihat ya Denmark ini paling bawah ya Dia cuma 15% ya pengadopsi cryptocurrency Nah yang paling pertama adalah Indonesia ya Di 41% Nah buat kalian yang baru Sekali lagi ya disclaimer Buat kalian yang baru ya Saya mau sarankan Mulailah dulu di Ajaib Kripto teman-teman ya Karena disini registrasinya mudah teman-teman ya Terus transaksi ya Semudah check out di e-commerce ya Teman-teman pasti sudah tahu Dan transaksi di Ajaib Kripto teman-teman aman ya Video ini disponsori oleh Ajaib Kripto PT Kagum Teknologi Indonesia Mengapa harus investasi di Ajaib Kripto? Karena Ajaib Kripto lebih mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula Seperti yang kita tahu saat ini semakin banyak kaum milenial bahkan pendatang baru dari segala usia ingin terjun berinvestasi di Ajaib Kripto Sesuai dengan data kriptokransi ownership by country Indonesia berada di peringkat pertama dunia Sebagai pengadopsi aset kripto Itulah kenapa Ajaib Kripto sangat cocok untuk pemula Bagaimana dengan masalah keamanan dan perlindungan Ajaib Kripto? Ajaib Kripto sudah di cover oleh Coin Cover dan Fireblock Ini adalah platform perlindungan aset kripto dengan proteksi dan keamanan tingkat dunia Dan yang terpenting Ajaib Kripto sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapemdi Nah buat kalian semua yang belum daftar ya Buruan daftar di link deskripsi teman-teman Karena dari Ajaib Kripto teman-teman mengadakan promo campaign teman-teman Dan kalian bisa lihat disini ada 3 hadiah utama dan ekstra dana kripto 15 juta ya To the moon telah tiba Jadi yang pertama kalian cukup daftar akun aset kripto ya di Ajaib Kripto tentunya teman-teman Dan langsung dapat 20 ribu rupiah teman-teman ya Jadi kapan lagi gitu loh ya Nah setelah daftar teman-teman pelanggan baru Ajaib Kripto Cukup buka akun aset kripto dan selesaikan proses data diri ya Untuk dapatkan hadiah dana kripto 20 ribu rupiah teman-teman Jadi langsung dapat uang ya Bagi kalian yang baru saja berhasil mengisi data diri ya Pada periode tanggal 12 sampai 30 September 2022 ya Kalian berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama ya Plus ekstra ya dana kripto 5 juta rupiah ya Yang akan diundi setiap minggunya teman-teman Dan untuk hadiah utamanya yang ini ya Yang saya bacakan tadi ya Disini ada 3 hadiah utama ya Dan ekstra dana kripto 15 juta To the moon telah tiba Nah disini ada iPhone 13 teman-teman ya Ada AirPod Pro dan Apple Watch tentunya Dan tentu saja 5 juta ya ekstra dana kripto Dan untuk lebih jelas teman-teman ya Link akan saya pin di deskripsi Kalian bisa lihat ya Intinya ini sangat mudah teman-teman ya Seperti isi yang ada ini Oke Kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya Semoga ini bermanfaat teman-teman ya Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua Dan selamat malam